Waman jahada fa inna ma yujahidu li nafsih Inna allaha la ghaniyun anil alamin Kenapa surah taubah tidak ada bismillah Sebagian orang menjawabnya karena di dalam surah itu pertumpahan darah Apakah ini suatu yang keliru? Saya gak tau ya apakah ada di antara ulama yang berucap seperti itu atau tidak Tapi yang popular itu dia tidak ada bismillahnya disitu Karena ada kaitannya dengan surah sebelumnya Surah al-amfal Itu memang hubungan antara dua surah sangat erat ya Karena di akhir dari surah al-amfal itu Itu kan dikatakan Wa inis tansarukum fiddin fa alaikumun nasr Illa ala alladhi Apa namanya Illa ala alladhi nabainakum wa bainakum mithak Jadi kalau mereka meminta pertolongan antara kalian dalam agama Hendaknya kalian tolong Kecuali pada kaum yang antara kalian dan mereka ada perjanjian Bagaimana perjanjian ini? Itu rinciannya di surah taubah di awal surah Jelas ya Kemudian Di surah taubah Itu Ada masuk di pembahasan-pembahasan lain terkait dengan masalah Sifat-sifat kaum munafikin dan seterusnya Ya kalau dikatakan Surah ini pertumpahan darah misalnya Itu gak benar juga ya Memang ada perintah memerangi Orang-orang kafir Tapi bukan perintah mutlak Memerangi orang kafir Orang kafir yang melanggar perjanjian Orang kafir yang melanggar perjanjian Yang Allahu ta'ala ala Jadi untuk hal yang seperti ini mudah ya Kalau ada yang berkata seperti ini Tanya aja siapa diantara ulama ahli tafsir yang mengucapkan seperti itu Ditanyakan Baik Setelah itu kalau dia dapatkan dia lihat Orang yang berucap itu siapa Dari kalangan belakangankah? Dari dahulukah? Dia dari tafsir yang dianggap diterima atau tidak Itu cara mengukurnya Jadi dalam masalah ilmu ini Bukan asbun ya Asal dunia saja Semua orang bisa berbicara Sembarangan Menafsirkan sembarangan Baik Selamat menikmati